assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini anda berada jumpa lagi dengan widget trading pagi hari ini hari kamis 11 Juli 2024 hari ini kita agak siang sedikit ya biar kita juga nanti ada perbedaan analisa di pagi, siang dan nanti satu saat kita analisa sore hari yang baru bergabung di channelnya widget trading jangan lupa bantu channel ini untuk selalu banyak bermanfaat dengan subscribe, like dan share videonya jangan lupa aktifkan notifikasinya jika nanti ada video-video kami yang terbaru teman-teman bisa lebih dulu mendapatkan infonya baik terima kasih semuanya pagi ini kita akan mencoba untuk mereview dulu satu hari kemarin dari beberapa paper utama yang kita analisakan dimulai dari XAU dulu XAU USD kita melihat satu hari kemarin ada kecenderungan kemana tentu basicnya dasarnya kita menggunakan historinya dari beberapa hari yang lalu ada pergerakan yang lebih signifikan kemudian mulai datar dan seterusnya sehingga kita menempatkan dua area untuk menguji kekuatan bulis dan bearishnya di atas ada area resisten di kisaran 2369 poin sekian di area yang kita highlight warna kuning sebagai area resisten yang kedua area support kita tandai warna kuning juga yang di bawah berada di kisaran 2351 poin sekian jika dua area ini tidak dilewati maka akan konsolidasi di dalam maka kita hanya manfaatkan peluang pendeknya tetapi jika salah satu ada yang dilewati maka kemungkinan dia akan masih bergerak lebih lanjut karena pergerakan menuju ke atas yang di pagi kemarin di awal pagi bergerak satu dua candle sudah mulai merangkak ke atas meskipun dua candle terakhir masih merah tapi kita perkirakan masih akan bergerak naik sampai di mana sampai di area uji kita di area warna orange ini ya jika ini ditembus ditutup di atasnya maka kemungkinan besar mas asia akan bergerak naik kita menempatkan posisi awal dengan buy nya ya dengan berani kita menempatkan di awal itu buy di 2369 silahkan dibuka kembali video yang kemarin untuk analisa paginya kita menempatkan posisi buy di 2369 poin 41 dengan target yang paling dekat hanya sekitar 5 poin ya 6 poin ya dari titik entry yakni di kisaran 2376 2376.37 jika ya sekali lagi syarat itu terpenuhi ya ketika ditutup lebih tinggi dari area ini maka akan cenderung naik lagi kita targetkan berikutnya di 2383.75 dengan titik jenuh beli ya maksimum di 2394 kalau kita lihat pergerakan bearish nya di awal ini tidak terlalu signifikan ya posisi buy tersentuh kemudian koreksi kecil dan akhirnya bergerak naik sampai di target yang pertama kebetulan target yang pertama ini langsung menembus area koreksinya dan tentu ini berpeluang akan lanjut kembali ya pertama kita uji dulu di area target ini ya di 2383 2 candle berikutnya tersentuh dan target 2 ini maksimum kita dapatkan setelah itu baru kembali dengan demikian 1 hari kemarin tidak perlu sell yang banyak ini cukup 1 posisi buy sudah bisa 2 target sekaligus ya sekalipun melalui proses yang cukup panjang kembali ke style masing-masing yang kedua dari euro kemarin ya euro juga kita menguji di area resisten ya kita tandai di warna kuning ini untuk menguji kekuatan bullish ya jika ditutup di atasnya ada kemungkinan masih akan bergerak naik sampai di mana tentu kita akan menguji dengan daily range-nya dengan kekuatan candlestick yang muncul di sana meskipun tidak sampai pada targetnya setidaknya peluang untuk kita dapat profit masih ada ya mungkin sekitar 50-an jika itu tidak terpenuhi maka yang kita lakukan adalah membatasi atau melakukan risk management koreksi bergerak turun kita uji dengan area koreksinya dari bawah ke atas apakah terpenuhi ya selama belum terpenuhi area koreksinya ditutup tidak ditutup lebih rendah maka masih berpeluang kembali naik sehingga kita bisa menempatkan posisi baru saat berada di area koreksinya berada di area retracement-nya tidak bisa ditutup lebih rendah maka akan berpeluang memantul kembali posisi sisa yang bawah terlalu jauh artinya satu posisi ketika tersentuh maka yang kita lakukan adalah membatasi resiko atau melakukan simulasi di mana nanti recovery-nya ada potensi walaupun tidak maksimum kemudian dari pondstering ya dari pondstering kita perkirakan hanya satu arah saja yakni bergerak naik dengan titik entry pertama di 1.27 93 kali target terdekat di 1.28 141 dan target kedua di 128 298 2 target sekaligus ini ditembus dengan baik maka pondstering kemarin kita juga dapat maksimumnya sementara di US100 di index bagaimana index kita juga dapat maksimumnya posisi buy-nya sampai target yang maksimumnya dari index kita masuk ke bitcoin bitcoin bagaimana satu hari kemarin bitcoin kita dapat posisi buy-nya ya begitu tersentuh kemudian naik sampai di target langsung berbalik ya meskipun berbalik ya tidak peduk tidak masalah yang penting satu potensi sudah kita dapatkan ya lanjut kita akan memetakan lagi untuk satu hari ke depan di beberapa pair utama lagi kita mulai dengan menempatkan XAU sebagai analisa pertama hari ini kira-kira ada potensi kemana kemudian bagaimana nanti real time-nya kita akan amati sama-sama kita coba lihat dari daily kalau kita lihat dari daily masih didominasi oleh bullish sekalipun ada penolakan di sana di H4 kita amati di H4 masih juga didominasi oleh bullish H1 kalau di H1 sama meskipun ya meskipun ada penolakan juga kita coba untuk menarik garis area pentingnya kita tarik dulu yang pertama di situ ada banyak penolakan maka kita coba tarik garisnya naik kemudian kita uji ternyata hanya sampai pada area retestnya kemudian bergerak naik nanti kita akan uji lagi di area resisten jika ini ditembus maka akan mendekati area resisten berikutnya dan setelahnya akan terkoreksi diingat ketika koreksi apakah nanti dia break apa tidak kita uji di sana ketika dia tidak mampu break maka akan kembali sesuai dengan trend yang terbentuk yang kedua di area resisten jika tidak bisa break kita bisa lihat dari height dan low nya kemudian kita bisa tandai di sana sebagai area koreksi kemudian kemudian kita akan nanti jadikan sebagai area uji berikutnya ketika dia mulai menembus sisi resisten atau menembus area retracement berikutnya di warna kuning jika nanti ternyata hanya berkisar di situ dan mulai ada merah maka kemungkinan akan kembali bergerak turun dan kita akan mengujinya di area supportnya jika tidak ditembus maka akan memantul jika ditembus akan bergerak kembali ke bawah jauh lebih kuat sampai di support yakni di kisaran 23 54 tiba kita saatnya menentukan dimana kira-kira menempatkan entrynya sebenarnya menempatkan entry juga kita bisa dimana saja sesuai dengan sisi pandangan kita yang lebih potensial dengan segala dasar dan alasannya dan tentu segala pertimbangan jika nanti berbalik tidak usah terlalu jauh kita mengharap arah itu sesuai dengan analisa tetapi belajarlah untuk selalu mempersiapkan diri belajarlah selalu untuk siap menghadapi segala kemungkinan karena berada di wilayah yang masih cukup tidak aman kita menempatkan posisi sel di 23 23 74 kita menempatkan sel di 23 23 74 poin 19 29 target yang terdekat berada di supportnya disana target yang terdekat di 23 67 23 67 poin 54 24 sementara jika support dilewati dengan kuat maka kita akan targetkan kembali jauh lebih rendah ini berada di kisaran 23 23 60 target berikutnya 23 60 poin 68 hari ini maksimum pergerakan turun kita perkirakan kita perkirakan akan mendekati 23 23 53 ini kita tandai sebagai area jenuh jual 23 53 kemudian untuk posisi yang di atas posisi naiknya ketika dia sampai pada area koreksi ini kita akan menempatkan posisi buy kita akan menempatkan posisi buy di 23 82 dengan target mendekati resisten kita menempatkan posisi buy di 23 82 poin 40 dengan target yang terdekat di resisten 23 90 23 90 poin 71 dan jika break di sana maka kemungkinan masih akan bergerak naik kita perkirakan di kisaran 23 apa ini ya oke untuk yang di atas kita coba untuk turunkan sedikit terlalu jauh oke untuk target yang di atas kita tempatkan di 23 89 poin 73 kemudian target berikutnya kita tempatkan di 23 97 target berikutnya di 23 97 poin 49 sementara untuk area jenuh beli kita akan perkirakan area jenuh beli oke kita perkirakan jenuh belinya sama dengan area target kita lihat dari sisi sebelah kiri oke untuk target untuk jenuh kita samakan dengan target yang kedua sehingga untuk hati-hati nanti ketika sudah berada di kisaran 23 93 97 baik ini untuk di XAUUSD nanti selengkapnya yang lain kita akan sampaikan terpisah dan hari ini pagi ini masih cukup waktu untuk kita bisa entry sehingga potensi profitnya masih terbuka sangat lebar terima kasih teman-teman semuanya jangan lupa jika masih ragu maka tunggu hingga ada konfirmasi yang lebih meyakinkan sesuai dengan style dan trading plan kita selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam profit dua arah selamat menikmati selamat menikmati